Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri Maupun Pensiunan Dan tidak lupa P3K ya Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam menjalankan Aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu Selalu sukses Ada informasi Yang mengembirakan ya Semoga ini bisa Terlaksana Pemerintah ya berencana Untuk Memberikan THR dan gaji ke-13 Bagi PNS, TNI, Polri Dan Pensiunan Tahun 2025 Nah jadi Tahap pertama ya Yang penting Ada Kelanjutan ya Dari pemerintah Untuk Melanjutkan Pemberian Pencairan Gaji ke-13 Dan Kenaikan gaji Serta THR Untuk itu Biasanya kita Akan Mendapatkan Informasinya ya Itu Menjelang Agustus Nah di sini Di bulan Juli ini Kita Sudah Mendapatkan informasi ya Bocoran Mengenai Rencana Pemerintah Akan Memberikan THR dan gaji 13 Di tahun 2025 Untuk para PNS, TNI, Polri Dan Pensiunan Mari kita Simak Video ini ya Hingga selesai Agar Bapak Ibu Bisa mendapatkan Informasi Selengkapnya Sebelumnya Silakan Bapak Ibu Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Dan share Mari kita Simak Bersama Bapak Ibu Info Selengkapnya Inilah Rencana Pemerintah Soal Pemberian THR dan gaji 13 PNS, TNI, Polri Dan Pensiunan Tahun 2025 Nah Berapa Besar Kenaikannya Ya Ini Akan Mempengaruhi Mengenai Gaji 13 Dan Gaji THR Untuk itu Mari kita Ikuti Simak Bersama Info Masih Selengkapnya Dari Klik Pendidikan Setiap Tahun PNS TNI, Polri Hingga Pensiunan Mendapatkan Tunjangan Tambahan Dari Pemerintah Berupa THR Dan gaji 13 Pemberian THR Dan gaji 13 Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Kinerja Yang telah Diberikan Yang telah Dilakukan Oleh PNS TNI Polri Dan Pensiunan Selama Ini Nah Pada Tahun 2024 Ini PNS TNI Polri Dan Pensiunan Dan Ini Pemerintah Sudah Menganggarkan Tetap Dilanjutkan Untuk Gaji 13 Dan THR Bahkan Besaran THR Dan Gaji 13 Yang Diterima PNS TNI Polri Dan Pensiunan Pada Tahun 2024 Sudah Mengalami Kenaikan Dibandingkan Tahun Lalu Nah Untuk Sebagai Gambaran Maka Di Tahun 2025 Pasti Ada Kenaikan Ya Sebagaimana Diketahui Pada Tahun Sebelumnya Indonesia Telah Dilanda Virus Covid Ya Sehingga Menjadikan THR Dan Gaji 13 Ini Dipotong Oleh Pemerintah Alhamdulillah Setelah Pandemi Berlalu Pemberian THR Dan Gaji 13 PNS TNI Polri Dan Pensiunan Mengalami Peningkatan Tunjangan Kinerja Yang Sebelumnya Hanya Diberikan 50% Saja Dinaikkan Menjadi 100% Tak hanya Itu Besaran Komponen Gaji Poko Juga Mengalami Kenaikan Karena Gaji Poko PNS TNI Polri Naik 8% Sedangkan Pensiunan Sebesar 12% Lantas Bagaimana Dengan Pemberian THR Dan Gaji 13 Pada Tahun 2025 Mendatang Akankah Presiden Terpilih Prabowo Subianto Tetap Memberikannya Kepada PNS TNI Polri Hingga Pensiunan Diketahui Pemerintah Telah Menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro Dan Poko-poko Kebijakan Fiskal KEM PPKF Tahun 2025 Diketahui Pemerintah Telah Menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro Dan Poko-poko Kebijakan Fiskal KEM PPKF Tahun 2025 Kebijakan Fiskal 2025 Ini Bertujuan Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas Pada Tahun 2045 Nanti Kabar Baiknya Dalam KEM PPKF 2025 Dijelaskan Bahwa Pemberian THR Dan Gaji 13 Merupakan Salah Satu Arah Fokus Kebijakan Belanja Pegawai Pada Tahun 2025 Meningkatkan Kualitas Belanja Pegawai Dengan Tetap Menjaga Konsumsi Aparatur Negara Antara Lain THR Gaji 13 Dan Pensiunan 13 Dan Penyesuaian Gaji ASN Jelas Dalam KEM PPKF 2025 Dengan Begitu Pemberian THR Dan Gaji 13 Untuk PNS TNI Polri Hingga Pensiunan PNS Pada Tahun 2025 Akan Dilanjutkan Oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto Alhamdulillah PNS TNI Polri Dan Pensiunan Akan Mendapatkan Kembali Pencairan THR Dan Gaji 13 Pada Tahun Depan Nah Jelas Sekali Ya Bapak Ibu Bahwa Gaji 13 Dan THR Itu Akan Tetap Bapak Ibu Terima Dan Ini Tongkat Estafet Selanjutnya Dari Presiden Joko Widodo Maka Untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto Ini Akan Melanjutkan Dan Akan Mencairkan Membayarkan Gaji 13 THR Dan Untuk Kenaikan Gaji Poko Tentu Saja Ini Kita Sambut Dengan Gembira Dan Syukur Karena Ada Kelanjutan Dan Ada Kepastian Bahwa Gaji 13 THR Dan Kenaikan Gaji Akan Tetap Terlaksana Nah Kita Berdoa Bersama Semoga Nanti Pemerintahan Baru Presiden Prabowo Subianto Bisa Meningkatkan Kembali Kenaikan Gaji PNS TNI Polri P3K Maupun Pensiunan Lebih Tinggi Lagi Dan Ini Tentunya Bergantung Pada Keadaan Fiskal Semoga Banyak Devisa Investor Yang Datang Ke Indonesia Sehingga Bisa Kita Mendapatkannya Lebih Dari Yang Sebelumnya Untuk Itu Kita Tetap Optimis Dan Selalu Berdoa Mendukung Pemerintahan Presiden Terpilih Terima kasih Baik Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Informasi Ini Dan Menenangkan Jangan Lupa Bapak Ibu Untuk Memberikan Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Aktifkan Notifikasinya Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.